Intro Oke saya lanjutkan Dan di alert Saya memberikan mungkin Ini Location Dot reload Oke semacam itu dan jika sekarang Saya sudah mendapatkan Pemenang Maka akan ada pemenangnya adalah Dan akan di reload Saya tidak bisa Membuat reload Oke saya akan membuat tombol Saja Di sini Saya memberikan Tombol Dan input Input Lalu type Dan sama dengan Di type saya memberikan Button Lalu ID Dan PTN Reset Oke mungkin semacam itu Dan Value Saya memberikan Reset Nah Oke Reset Oke mungkin semacam itu Dan saya menuju Di CSS Dan saya memberikan ini Copy Lalu Lalu paste Dan di input Saya memberikan ID PTN Reset Oke mungkin semacam itu Dan disini saya memberikan 300 Oke Saya sudah mempunyai Tombol reset Dan di Javascript nya Oke Disini saya memberikan Onclick juga Saya copy Saya copy Lalu berikan disini Base Onclick dan disini Mungkin Reset Dan tidak Saya berikan Di dalamnya Oke Semacam itu Dan saya menuju ke Javascript Lalu memberikan Fungsi di dalamnya Di bawah Function Reset Oke seperti itu Dan Tanda semacam ini Lalu saya memberikan Dokumen Semacam ini Copy Base Titik koma Dan disini Saya memberikan Kosong Oke Lalu Saya copy Base 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 Maaf 2 Dan 3 Dan 4 Base 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 Oke Sepertinya Saya sudah punya Disini 5 Lalu Disini 6 Disini 7 Oke Pas 8 9 Dan sekarang Jika saya sudah Menang Atau sudah penuh Oke Saya menang Dan reset Wah Ini 1 sama dengan Maaf Bukan 2 sama dengan Kalau yang disini Oke Oke Saya coba lagi Oke Dan reset Saya sudah mempunyai 0 semua Dan disini Saya membutuhkan Enable lagi Oke Dan saya Menuju Ke Sini Dan Saya copy Lalu Di Bitn ini Saya memberikan 1 Dan Saya berikan Kosom Dan saya Coba Seharusnya Di Tombol 1 Akan Enable Oke Enable Mungkin Semacam itu Jika Saya Coba Beset A Atau mungkin Ini A Sorry Tanda kutip Disable Saya memberikan Kosong Oke Sudah Sudah Kembali Dan Saya tinggal Meng-copy ini Dan meletakkan Disini Base Lalu Saya mengisi 2 Lalu Base Dan disini 3 Lalu Base Dan disini 4 Lalu Base Dan disini 5 Lalu Base Lagi Dan disini 6 Dan Base Disini 7 Lalu Base Disini 8 A Dan disini Base Lagi 9 Oke Sekarang Jika Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Mempunyai Pemenang Lalu Oke Dan Reset Saya Sudah Mempunyai Kembali Ke 0 Oke Seperti Itu Dan Sekarang Saya Mau Memberikan Pemenang Disini Saya Sudah Mempunyai Informasi Semacam Ini Dan If Oke Lalu Saya Memberikan Else Dan Tanda Semacam Ini Oke Dan Di Else Saya Memberikan Else If Dan Saya Copy Ini Base Dan Saya Ganti O Besar Oke Sekian Tutorial Di Bagian Tiga Dan Kita Lanjutkan Ke Bagian Empat Bagian Terakhir Dan Jika Anda Menyukai Tutorial Yang Sudah Saya Buat Pastikan Untuk Berlangganan Di Youtube Atau Kunjungi Asastudio.org Oke Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya Salam Tiga Sampai Tiga Sampai 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 Sampai